Hari ini rekan-rekan baliblend channel dimanapun berada Kali ini kita bertemu lagi Di video saya Oke saya tutup dulu Nah kali ini saya ingin memperkenalkan Sebuah Cara ya teman-teman ya Sebuah cara Untuk teman-teman ketahui Untuk mengelola Channel telegram Channel telegram dan grup telegram Sebagai pengguna tunanetra Saya juga menggunakan telegram Sebagai media komunikasi Nah apa saja sih Yang dimiliki Fitur-fiturnya oleh telegram Sebenarnya banyak teman-teman ya Mulai dari fitur Perpesanan, fitur grup, fitur channel Dan yang lainnya Nah sekarang kita akan bahas Dua fiturnya Yang pertama adalah Fitur channel Untuk di part pertama Saya akan Menjelaskan tentang Fitur channel Nah teman-teman Di fitur channel ini Teman-teman bisa membuat postingan Dan juga Memposting Di sebuah channel yang teman-teman Untuk dikirimkan ke teman-teman Kalian yang sudah berlangganan channel telegramnya Nah kemudian Nah kemudian Di dalam channel ini Kita bisa tambahkan fitur Lagi Yaitu fitur bots Teman-teman Jadi bots itu bisa bekerja Untuk membuat channel kita Menjadi lebih rapih postingannya Oke sekarang Sekarang saya akan Nyalakan membaca layar Untuk membantu saya Menafigasi layar Sebentar Oke saya sudah ada di layar depan sekarang Saya akan membuka telegram saya Teman-teman Layar aplikasi halaman 3 dari 3 Ini telegramnya di halaman 2 ya Nah di telegram ini teman-teman Sudah banyak grup yang saya ikuti Nah sekarang Saya akan berfokus pada Channel ya Channel saya Mana dia Nah ini Nah yang paling bawah ini Nah yang di paling bawah ini Ini adalah postingan terbaru saya ya Teman-teman ya Yang sudah saya buat Seperti halnya di Apa namanya robot Seperti halnya postingan yang ada di Blok-blok Jadi saya menggunakan bots disini Oke Untuk mempersingkat waktu Saya akan membuat thumbnail videonya Sebentar ya Biar keren Jadi thumbnailnya seperti ini Oke screenshot Oke saya sudah buat thumbnail ya Untuk videonya Mudah-mudahan teman-teman Nanti bisa lihat thumbnail dari tutorialnya Oke kemudian Kenapa bisa rapi Nah coba sekarang kita akan baca Postingan saya yang terbaru ini Ini ya Halo guys selamat pagi Kita kembali berjumpa dalam keadaan yang sehat selalu Kali ini artikel pagi akan membahas tentang kesehatan Yang kita bahas hari ini adalah manfaat jamu bagi kesehatan kita Jamu merupakan obat tradisional yang sudah ada sejak dulu ini Dipercaya mampu membuat tubuh kita sehat dan lebih bertenaga berikut bahasan Yang diambil dari merdeka.com untuk itu Silahkan tekan tombol di bawah untuk membaca Diterima pada pukul 8 lewat 59 menit Dilihat 7 kali Nah jadi dia sudah Sudah dilihat 7 kali oleh Pemirsa kita ya Nah kenapa rapi Nah ini kan baru tulisan Biasanya kalau di telegram itu langsung link yang dibaca sama pembaca layar saya Nah spesialnya kalau kita memposting di channel dengan menggunakan bots Ini saya bisa sweep ke kanan atau untuk melihat ke bawah ya Kalau teman-teman awas atau teman-teman yang melihat kan cukup drag aja ke atas Jarinya bisa ke bawah dia Nah seperti ini misalnya Nah ini merdeka.com atau sumber website yang saya cantumkan Kemudian kita geser lagi ke kanan Ini untuk tombol like Tombol like juga bisa kita cantumkan disini Karena kita sudah menggunakan bots Kemudian disebelahnya Nah itu tombol dislike Dan disebelahnya adalah tombol dimana kita bisa baca artikelnya secara lengkap Ini dia Baca disini tombol Nah kalau kita klik Ini yang terjadi Nah itu adalah sumbernya Kalau kamu klik buka Maka Browsermu akan terbuka dan menampilkan artikel yang sudah saya maksud Tadi ya Jadi manfaat 7 manfaat jamu bagi kesehatan tubuh Seperti itu Kita klik batal aja Nama channelnya sama seperti youtube saya Youtube nya namanya baliblind Disini juga Saya khususkan untuk podcast ya Jadi nama channelnya baliblind podcast listeners Nah Apa sih yang saya pakai untuk membuat podcast Atau untuk membuat postingan teman-teman Nah Sederhana saja Disini saya kembali ya Mana dia Nah itu Nah itu Baliblind podcast listeners Itu adalah sebuah Channel yang saya kelola sendiri Dan nanti Jika teman-teman ingin gabung Link nya sudah saya taruh di deskripsi ya Jadi silahkan Gabung di channel telegram ini Untuk mengetahui banyak artikel Serta mungkin video-video youtube Yang ada di channel baliblind Akan saya share juga Jika Pengguna atau pelanggannya Sudah lumayan banyak Kita lanjut ya Nah Kemudian apa sih yang saya gunakan Untuk memposting di Baliblind podcast listeners itu Ini dia Di sebelah kiri ada Bots nya Nah Jadi robotnya Sudah saya Saya kasih nama ya Nama botnya adalah Podcast youtuber Jadi podcast iya Youtube juga iya Artinya Dia yang akan Mengelola postingannya Seperti itu Bagaimana tampilan Di dalam botnya Kita masuk Nah ini dia Ini adalah Perintah-perintah Yang sudah saya Sudah saya Buat sebelumnya Nah Disini Saya ingin Menunjukkan kepada Teman-teman semua Bagaimana cara saya Untuk membuat Postingan ya Di channel youtube Di channel youtube katanya Di channel Baliblind podcast listeners Dengan menggunakan Dengan menggunakan Bot ini Ya teman-teman ya Caranya adalah Nah Teman-teman Bisa klik Tombol Create post Di bawah sini Nah Create post Nah disini Teman-teman klik Kemudian Klik Choose a channel With you want to create New post Nah gitu kan Kita baca Choose a channel To create a new post Choose a channel To create a new post Kita klik yang Baliblind podcast listeners Kita gak masuk ke channelnya Kita masih di botnya nih guys Kita klik Kemudian robotnya Akan membuka Seperti tampilan Pembuat Postingan Seperti ini Kita kirim Tunggu sebentar Nah Itu Udah ya Here it is Baliblind podcast listeners Kita ulang Here it is Baliblind podcast listeners You can send me messages Including photos Video Text Or even more Media you can create on Katanya Oke Kita ketik disini ya Kita munculin keyboardnya Misalnya saya akan tulis Halo guys Selamat malam Halo guys Halo guys Selamat malam ya S E L L A A Hapus M M A A Y T T Selamat M M A A Hapus L L A A M T T T Malam Nah Di channel Perlu saya kasih tau Sebelum saya lanjutkan Menulisnya Di channel itu Tulisan yang kita gunakan adalah Tulisan yang baku ya Jangan tulisan seperti Teman atau gimana Karena Kita akan Menyampaikan sebuah informasi Ke halayak banyak Seperti itu Nah misalnya Halo guys Selamat malam Selamat beristirahat Selamat beristirahat Nantikan artikel-artikel Nantikan artikel-artikel selanjutnya Di channel ini Gitu misalnya Nantikan artikel pagi Nantikan artikel pagi yang akan diposting esok A A R R T T I I K K E L L Artikel P P A A D D 8 I I Spasi Pagi U Y A A N D D Spasi Yang Chief A A A J K K A A N Spasi Akan D D I Spasi J O P P O O S S T T I I J N G G Spasi Diposting Nantikan artikel-artikel pagi Nantikan artikel pagi yang akan diposting esok Kita kasih koma disini Hanya H H H A A N N Y Y A Spasi Hanya Di D D I Spasi D C C H H A A N N N E L L Spasi Channel Channel kita K K I T T A A M Mike T T Spasi Kita Nah misalnya kita mau nyari Apa Mau 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 apa ya istilahnya Membuka diskusi gitu misalnya Jadi nantikan artikel-artikel yang pagi esok Ya akan diposting hanya di channel kita Nah Spasi Spasi Hapus Spasi Hapus Jangan lupa Kuruf besar K Kuruf besar J A A N N G G A A M M Hapus N N Spasi Jangan Jangan lupa K L L Y U U P A A B B Lupa Hapus B Sorry Lupa Jangan lupa Klik Jangan lupa klik jangan lupa klik tombol diskusi untuk bertanya bertanya atau atau mengirimkan atau atau bersaran kepada apa namanya atau bersaran atau bersaran atau bersaran agar artikel kali artikel artikelnya lebih lebih bervariasi lagi gitu misalnya atau kirim saran saran agar kedepan agar channel ini bisa lebih baik nah seperti ini misalnya guys ya ini postingannya saya udah kasih nah seperti itu ya sekarang sekarang saya akan kirim ini teks ke robotnya kita kirim nah muncul seperti ini ini bisa kalian telusuri di tengah layar atau teman-teman teman-teman yang melihat mungkin sudah bisa melihat tombolnya ini ada tombol tombol jempol ke atas jempol ke bawah attach media add comment ini teman-teman bisa add atau tidak usah gitu ya jadi nanti di channel kalian akan ada tombol open commentnya jadi teman-teman bisa berkomentar melalui comment board disana ada delete reaction jadi tambah tanda tanda jempolnya bisa hilang gitu ya nah ini add url button yang seperti saya tadi bilang baca disini tombol itu ini ya kemudian di bawahnya delete message message-nya bisa di delete kayak tadi tuh show action nah itu nanti pesannya akan terkirim secara ada bunyinya atau enggak nah itu bisa itu ya nah setelah itu ini kan udah selesai nih teman-teman nah teman-teman bisa tekan di bawah ini ada papan ketik boardnya ini klik nah lalu teman-teman klik send di bawah send nah ditanya nih sama robotnya nih ditanya nih sama robotnya set self-destruct timer tombol when you want to send the post the post kapan kamu ingin mengirim pesannya disini ada empat pilihan ya ada set set destruct timer set self-destruct timer tombol atau set set self-destruct timer send now tombol ada send now atau enqueue nah enqueue ini fungsinya untuk menjadwalkan postingan kamu misalnya sekarang kita mau ngirim tapi nanti biar terkirimnya pas jam 15 besok sore gitu ya itu bisa nah sekarang saya akan klik send now dulu karena ini akan saya kirimkan sekarang send now tombol nah are you sure you want to send this post cancel send kita klik send sorry are you sure you want to send one message to baliblind podcast listeners yes kita klik send nah itu ada notifikasi itu ada notifikasi di channel saya nah sekarang coba nah itu ada notifikasi di channel saya tadi ya sekarang coba kita lihat kita cek apa benar pesannya terkirim kita keluar dari robotnya kita share nah itu ya guys ini di channel ya ini nah ini pesan yang tadi nah itu sudah ada langsung yang lihat guys pesannya ada ada satu orang sama aku ya nah ini sudah ada yang lihat langsung pesannya terima kasih banyak nah kemudian apa yang terjadi juga yang di di grup diskusinya kita klik kita lihat di grupnya mana dia nah nah diteruskan juga sama botsnya ini dia nah disini 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 grupnya juga connect sama channelnya guys nah nanti di part selanjutnya mungkin teman-teman akan bertanya di kolom komentar bang saya pengen dong biar channel saya juga dipostingnya kayak gitu biar postingnya bisa dijadwal oleh botnya terus bang gimana cara buat robotnya oke nanti kita akan jelaskan bagaimana cara bikin robotnya nah saya akan liatin dulu kembali tombol di luar daftar fitur fitur yang ada di telegram ini khusus untuk membuat robot namanya botfather ya kita akan liatin dulu ini botfathernya mana ini dia I am the botfather disinilah saya membuat robot jadi teman-teman bisa search di pencarian telegram dengan nama botfather bot nah ini nah ini saya waktu itu nge-delete robot yang gak saya pakai ya nah ketika teman-teman ingin membuat robot kalian klik aja di kotak pesan ini lalu kalian ketik slash new bot nah nanti kalian bisa ditanya tuh nanti username botnya apa nama robotnya siapa dan kemudian nanti teman-teman akan dikasih token token itu kalian copy nah nanti akan saya ajarin ya pokoknya ini akan saya lanjutkan nanti di part kedua bagaimana cara membuat botnya gitu teman-teman oke kita tutup dulu oke oke teman-teman mungkin sampai disini dulu review kita tentang mengelola channel dengan telegram bot oleh seorang tunenetra nanti di part kedua saya akan menunjukkan step-step cara membuat botsnya yang bisa teman-teman pakai di channel teman-teman misalnya channel apa gitu ya nanti saya akan coba buatkan tutorialnya khusus buat teman-teman tunenetra nah selain di bot father tadi teman-teman bisa nanti mencari satu bot lagi yang namanya the controller bot atau robot controller ya nanti akan saya jelaskan ya di part kedua jangan lupa ya teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan tentang tutorial ini bisa komen di bawah dan teman-teman yang belum subscribe mungkin baru nongol di channel ini selamat datang dan silahkan tekan tombol subscribe ingat teman-teman jika ingin bergabung di channel telegram ini yang tadi saya tunjukkan teman-teman bisa mengklik tombol atau link yang sudah saya kasih nanti di deskripsi agar teman-teman bisa ikut berdiskusi bersama saya di sana dan juga teman-teman bisa follow Spotify kita atau Bali Blind Podcast di Spotify dengan mengetikan kata kunci Bali Blind Podcast nanti teman-teman akan mendapatkan informasi teknologi juga di sana dan banyak hal yang akan saya share di sana terima kasih teman-teman saya Satria Aju sundur diri dari Jarnal Bali Blind sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya terima kasih